Hai semuanya sekarang tuh sekitar jam setengah delapan malam dan aku barusan selesai belanja karena Eliona dibawa papanya ke gereja jadi aku punya waktu buat belanja sendirian tadi sih aku beli ayam setengah kilo niatnya mau buat rica-rica tapi nggak tahu lagi ya nanti ujung-ujungnya jadi apa disini aku mau simpen dulu karena nggak hari ini aku masaknya jadi aku nggak cuci langsung simpan aja nanti ke freezer dan Tara kulkasku itu kosong banget makanya aku sempetin buat belanja karena memang aku udah nggak punya bahan-bahan lainnya lagi dan maaf ya pemandangannya kurang baik ada bunga sama es yang gede banget gitu karena aku memang belum beresin kulkas belum bersih-bersih lah belum aku lap belum aku kuras juga oke kita lanjut aja disini buat food preparation untuk tempatnya udah aku siapin tapi sama Eliona diberantakin karena tadi sudah pulang sama papanya jadi waktu aku pulang belanja dia juga pulang dari gereja akhirnya aku suruh aja papanya buat jaga Eliona di dalam kamar biar aku bikin video di luar dan tadi aku belanjanya ada kemiri karena punya aku udah habis lalu aku beli wortel sebenernya sayuran yang aku beli itu semua biasa yang aku bikin video ya kayak wortel brokoli pasti kalian juga bosen lihatnya tapi itu sayuran yang disukai Eliona jadi aku kadang itu setak cuman buat sayurnya Eliona doang oke lanjut disini aku tadi beli tempe dua karena satunya mau aku masukin kerica-rica dan satunya nanti digoreng biasa lanjut aku juga beli kacang panjang yang niatnya untuk kalau masak pecel gitu loh tapi tadi waktu belanja di pasar bumbu pecelnya nggak ada ya akhirnya aku putar otak jadi kacang panjangnya aku pikir enak buat lodeh aja kali ya terus untuk bahan-bahan di dapur kayak bawang merah bawang putih juga habis akhirnya aku beli juga dan cabai juga aku beli karena memang niatnya mau bikin sambelan gitu jadi kayaknya stok yang di rumah juga nggak cukup dan aku juga beli buncis jadi nanti buncis sama wortelnya mau aku buat orak-arik terus nanti brokoli sama wortelnya ditumis biasa terus nanti kacang panjang jadi lodeh dicampur sama tempe kayaknya sedikit jadi nanti tempenya aku bagi-bagi ada yang buat rica-rica ada yang buat lodeh ada yang digoreng gitu semoga aja cukup ya pasti kalian banyak yang mikir kenapa kalau aku belanja sayuran cuman sedikit nggak yang langsung banyak untuk satu minggu gitu ya karena disini aku tuh kebiasaan belanja banyak terus akhirnya udah aku siapin di kulkas tapi nggak langsung aku eksekusi jadi kebanyakan rusak dan kebuang aku tuh nyesel banget akhirnya aku akalin dengan belanja sedikit-sedikit aja sesuai keperluan jadi ketika habis aku bisa beli lagi nggak harus nunggu rusak gitu kan mau basir banget aku juga nyesel akhirnya buang-buang uang jadi disini aku belanjanya cuman kayak untuk 1-2 hari gitu mentok paling 3 hari lah kayak ini menu yang aku siapin untuk tepak pertama aku isi buncis dan juga wortel untuk bikin orak arik yang itu loh dicampur sama telur sebenarnya kalau disuruh milih enak masak sendiri atau beli makanan jadi itu menurutku enak masak sendiri karena yang pertama kita tahu bahan-bahan yang kita beli itu fresh atau enggak lalu yang kedua kita tahu proses pembuatannya higienis atau enggak maksudnya bukan pembuatan sayur ya tapi pembuatan masakannya lalu yang ketiga kita bisa sesuaikan dengan selera kita kita suka manis atau suka gurih atau suka asin itu kan sesuai kita ya kita yang masak dan kita yang merasakan tapi kalau kita beli kan ya harus nerima itu masakannya seperti apa rasanya dan disini aku udah potong-potongin brokoli ini sih aku tumis biasa karena Eliana kan suka banget sama brokoli sama wortel tapi untuk proteinnya aku juga masih bingung enaknya aku campur sama apa ya aku juga belum beli udang kalau dicampur udang kayaknya enak sih ini oh iya aku juga tadi mau cerita kalau daun kemanginya tadi kelihatannya aku buang aja deh karena ada uletnya aku tuh jijik banget sama ulet enggak tahu kenapa rasanya kayak trauma gitu kalau lihat ulet, lihat cacing gitu kalau hal-hal yang kecil sih tapi kalau ular kenapa aku berani ya kalau ular aku masih berani pegang, berani gendong gitu tapi kalau hal-hal kecil kayak serangga-seranggaan gitu tuh aku jijik banget dan tadi di brokoli juga ada uletnya akhirnya aku buang bagian yang berulet tadi aku tuh lebih baik buang sih karena trauma aja masa aku masak ada uletnya dan disini aku campur aja tempatnya sama wortel jadi kayak satu menu gitu loh aku jadikan satu lanjut aku potong-potong kacang panjang enggak ada pecel lodeh pun jadi enggak apa-apa kacang panjangnya enggak bisa dipikin pecel tapi karena aku masih punya santan instan gitu di rumah jadi bisa aku pakai untuk masak lodeh kayaknya nanti dicampur sama tempe yang dipotongin kecil-kecil gitu kayaknya enak sih aduh dibayangin aja udah bikin lapar tapi puji Tuhannya Eliana juga suka kacang panjang kadang di sayur asem gitu Eliana juga mau makan dan di lodeh ini biasanya juga Eliana masih suka makan jadi puji Tuhan aku punya anak dan punya suami yang enggak rewel makanan yang enggak rewel masakanku juga mereka tuh enggak pernah protes enak atau enggak enaknya mereka itu nerimaan banget kadang gitu juga menurutku keasinan tapi kok mereka diem aja ya enggak protes tapi ya mungkin takut ya kalau protes nanti aku marah terus enggak masak lagi tapi ya enggak gitu juga lah masa enggak masak cuma karena diprotes oke disini kemirinya aku simpen di toples biasa aku simpen kemiri dan aku mau sortir cabenya dulu ada yang cabenya merah cabenya rawit ada tomat juga masih ada stok jadi kan kalau buat sambal enak tuh ditambah terasi sedikit kemarin pak suami juga request tongkol suir pedas gitu jadi akhirnya aku beli di grup perumahanku ada yang jual ikan tongkol aku beli dengan harga 8 ribu satu beseknya itu isi dua ikan jadi kalau untuk porsi aku dan pak suami kayaknya cukup deh nanti niatnya aku masak tongkol suir pedas gitu terus nanti aku masukkan ke nasi karena kemarin aku juga sempat minta daun pisang di papa aku jadi kayaknya enak deh kalau dibuat nasi bakar semoga aja terrealisasikan ya kan kita cuma berangan-angan aja kadang eksekusinya berbeda kalau kalian gimana nih yang udah di hari kesekian puasa masak untuk buka puasanya dengan menu apa kalau setauku sih untuk sahur biasanya cari yang gampang aja tapi kalau untuk berbuka puasa ada takjil yang banyak banget jual di jalan pasti kalian juga berburu takjil ya dulu sih ketika aku masih kerja aku tuh seneng banget berburu takjil tapi karena sekarang cuma nih berumah tangga yang hidupnya di rumah doang jadi yaudah gak pernah keluar dan akhirnya aku tidak tahu takjil-takjil sekarang itu lagi trennya apa apa tetap gorengan dan kolak atau ada hal-hal viral lainnya oke oke gak kerasa banget disini aku udah selesai buat food preparationnya dan tinggal aku masuk-masukin aja di kulkas buat kalian terima kasih banyak udah nemenin aku buat potong-potong sayur dan nyiapin sayur untuk aku dalam 3 hari ke depan bye 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 bye